Intro Selamat pagi Bapak Ibu Sudara-sudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Selamat bertemu kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 pada hari ini Selasa 4 Oktober 2022 bersama saya Penatua Yeni Langgar Bapak Ibu Sudara-sudara yang terkasih sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di surga, Bapak yang Maha Kasih Di pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, serta semangat Tuhan sesaat lagi kami akan mendengar dan merenungkan sebagian firman Kami mohon pimpinan dan penyertaan roh kudus Bukalah hati dan pikiran kami Kami mau mendengar dan merenungkannya Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami, amin Bapak Ibu Sudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Tema kita pada pagi hari ini adalah Rumah Rohani Firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 5 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 5 Karena itu buanglah segala kejahatan Segala tipe muslihat dan segala macam kemunafikan Kedenkian dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu Yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormat dihadirat Allah Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih Seorang bayi yang baru lahir Tentu sangat membutuhkan air susu Setidaknya sampai dengan usia 6 bulan Setelah itu baru dapat makan makanan yang halus Dan terus bertumbuh kembang seiring dengan bertambah usianya Bisa makan makanan orang dewasa Susu sangat baik bagi kesehatan anak-anak Dalam masa pertumbuhannya Firman Tuhan saat ini mengajak kita agar Menjadi seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani Dengan demikian kita dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan Jika kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Untuk menjadi seperti bayi tersebut Kita mesti terus menerus melakukan pertobatan Hal ini disampaikan dalam ayat 1 yang berbunyi Karena itu buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat Dan segala macam kemunafikan Kedengkian dan fitnah Melalui pertobatan yang terus menerus tersebut Hati dan hidup kita disucikan oleh Tuhan Dan kita dapat senantiasa hidup baru Hidup dalam relasi dengan Tuhan Dan sesuatu yang terus diperbaharui Demikian juga dalam relasi di tengah keluarga Dalam kesempatan bulan keluarga ini Kita diingatkan dan diajak untuk melakukan pertobatan Pertama-tama pertobatan dihadapan Tuhan Dengan cara mengaku dosa dihadapannya Selanjutnya saling mengaku kesalahan dan dosa Antara sesama anggota keluarga Saling memaafkan dan saling mendoakan Meski mengaku dosa dan memaafkan Bukanlah hal yang mudah dilakukan Namun hal seperti ini harus terus diupayakan Agar masing-masing anggota keluarga Kembali seperti bayi yang haus Akan air susu murni dan rohani Yaitu firman Tuhan Jikalau kita mempunyai niat baik untuk melakukannya Dan memohon pertolongan Tuhan Maka Tuhan pasti akan menolong kita Rumah tangga yang diwarnai dengan keterbukaan Dan keberanian untuk saling mengakui Kesalahan dan saling memaafkan Juga yang terbuka pada kehadiran dan campur tangan Tuhan Merupakan suatu ruang yang membuat orang-orang yang ada di dalamnya Menjadi orang yang mampu bertumbuh Bertumbuh tidak hanya secara rohani Tetapi juga secara jasmani Tidak hanya secara mental Tetapi juga secara sosial Melalui rumah tangga yang seperti ini Segala pertumbuhan yang baik Menjadi mungkin terjadi dalam dan hidupnya Demikian juga dalam relasinya dengan orang yang lain Jikalau masing-masing anggota dalam rumah tangga Kristen berlaku demikian Maka masing-masing akan dipakai Tuhan Sebagai batu yang hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani yang memuliakan Tuhan Jikalau setiap keluarga Kristen menjadi rumah rohani yang semikian Dimana doa senantiasa dipanjatkan Baik pribadi maupun bersama Firman Tuhan selalu diperdengarkan Dan pujian selalu dinaikkan Maka rumah tersebut akan menjadi persembahan rohani Bagi kemuliaan nama Tuhan Jikalau saat ini ada anggota keluarga kita Yang mungkin masih ada yang belum bisa bergabung Untuk mewujudkan rumah rohani tersebut Kita tidak perlu berkecil hati Kita tidak perlu marah Semangat untuk mewujudkan rumah rohani Perlu terus diperlihara Bahkan semakin dikelorakan Untuk kemudian mampu merangkul mereka yang belum tergabung Kasih yang muncul dari orang-orang yang haus akan susu murni dan rohani Yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan Pasti mempunyai kekuatan yang dasyat Yang bisa melembutkan batu karang sekalipun Kuasa dan kekuatan Allah akan terus berkarya Dalam hidup manusia yang senantiasa mau bertobat Dan hidup dalam kehausan akan firmanya Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Mengakhiri saran pagi hari ini Marilah kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di surga Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Telah memperkenankan kami untuk mendengar dan merenungkan firmanmu pada pagi hari ini Tuhan kami mohon kiranya roh kudus menolong Menuntun dan memampukan kami Mewujudkan rumah rohani Yang menjadi persembahan rohani Dengan bagi kemuliaan nama Tuhan Ampuni dosa serta kesalahan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Terima kasih Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih